KAPE DAI Highlights Teknologi Halo Sobat KAPE DAI, pasti pada punya aplikasi WhatsApp kan? Saat ini WhatsApp menjadi aplikasi pesan yang paling banyak diminati, terutama di Indonesia. Meskipun sudah banyak dilengkapi sistem keamanan, aplikasi WA yang dimodifikasi berisiko membahayakan pengguna. Nah, alih-alih ingin tampilan dan fitur yang berbeda, pengguna malah bisa kena batunya karena sistem keamanannya tidak gratis. Nah, berikut aplikasi WhatsApp terlarang yang telah dimodifikasi. KB WhatsApp KB WhatsApp dapat melihat pesan yang telah dihapus, mengirim foto hingga 90 gambar sekaligus. Dua akun dalam satu aplikasi, memiliki pilihan ribuan tema sampai bisa melihat status kontak yang sudah dihapus. WhatsApp Aero Pengguna Aero bisa menyembunyikan jentang biru, jentang dua, status, hingga tampilan story. Serta dapat memasang fitur anti-hapus pesan. Ada juga fitur mengirim pesan balasan otomatis dan pesan terjadwal. WhatsApp Indigo WhatsApp Indigo dimodifikasi dengan menyajikan gelembung pesan berbagai warna, dan juga memungkinkan pengguna mengirim file hingga kapasitas 72 MB dengan kualitas original. FM WhatsApp FM WhatsApp memfasilitasi pengguna untuk menggunakan beberapa nomor sekaligus. Selain itu, FM WhatsApp menyediakan opsi lain untuk ruang obrolan yang tidak terbatas. Itulah beberapa aplikasi-aplikasi WA modifikasi yang tidak aman. Sobat KVDII, tetap pas pada ya! KVDII Highlight Setiap hari di KVDII 24x7 Online Radio KVDII Highlight dipersembahkan oleh komunitas polisoper, dabar, dan announcer Indonesia. KVDII Highlight You are listening to Mozilla minimize film. KVDII Live KVDII Line Radio KVDII online radio KVDII 1 voice, 1 family KVDII online radio One voice, 1 family Terima kasih telah menonton!